Terkait putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan legalisasi ojek online sebagai bagian dari transportasi publik, Komisi 5 DPR meminta semua pihak menghormati keputusan itu. Namun DPR juga berharap keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan legalisasi ojek online sebagai bagian dari transportasi publik, Komisi 5 DPR RI meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut. Namun, DPR RI berharap keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI, Yosef Umar Hadi mengatakan, yang harus diperhatikan adalah hubungan kerja antara penyedia layanan aplikasi ojek online dengan pengemudinya. Yosef menilai, selama ini hubungan pengemudi ojek online hanya dianggap sebagai mitra kerja, sehingga dikhawatirkan ada hak-hak yang diabaikan. Karena memang di dalam peraturan perundang-undangan, di situ siapapun yang melaksanakan kegiatan yang sifatnya untuk publik itu harus berbadan hukum. Apakah itu perusahaan, apakah itu kooperasi, supaya bisa dikontrol. Kita ingin melindungi semua, tidak hanya pengemudi tapi juga penumpang. Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya itu kan juga lalu siapa yang dikejarkan, harus jelas alamatnya di mana, dan sebagainya. Sementara itu ditemui usai rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR anggota Komisi 5 DPR RI Sungkono mengatakan, keputusan MK ini harus dipatuhi demi hukum. Namun, jangan sampai menafsirkan keputusan ini membuat kerugian, termasuk kepada penyedia layanan transportasi komersial, sehingga menutup pekerjaan orang lain. Persoalan-persoalan yang sudah dipatuhi dengan MK, mohon kita hormati bersama. Tapi kalau kita membuat persoalan yang jadi kejualan sosial, saya pikir ini harus berhentikan semua pihak, termasuk pemerintah. Transportasi yang sifatnya komersial, kalau menurut saya, ini benar-benar jangan sampai punah, apalagi sampai menutup lapangan pekerjaan bagi masyarakat penyakit. Mustakiem dan Julian, TVR Parlemen melapor.